Halo sahabat YouTube dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di channel Dunia Tutorial. Di video kali ini, saya ingin berbagi tutorial, yaitu cara mudah mengubah password Wi-Fi Indihome melalui HP Android. Nah dengan cara yang saya bagikan ini, dijamin 100% berhasil dan caranya juga sangat mudah sekali. Jadi bagi kalian yang belum tahu caranya, silahkan kalian tonton saja video ini sampai selesai dan jangan di-skip, agar nanti kalian tidak gagal paham. Berikut adalah cara dan langkah-langkah untuk mengubah password Wi-Fi Indihome. Jadi untuk langkah yang pertama, yaitu kita lihat dulu web IP dan username yang ada di modem Wi-Fi Indihome kita. Nah di bagian belakang modem Wi-Fi Indihome kita ini, kan ada web IP, username, dan juga password defaultnya. Jadi untuk alamat web IP yang ada di atas ini, adalah alamat web yang nantinya akan kita gunakan untuk kita ketikan di kolom pencarian browser Chrome. Lalu untuk username dan password ini, yang nantinya akan kita gunakan untuk login ke Wi-Fi Indihome kita. Nah jika kita sudah mengetahui web IP, username dan juga passwordnya, langkah selanjutnya yaitu tinggal kita buka saja browser Chrome yang ada di HP kita. Oh iya, sebelum kita buka browser Chrome-nya, HP kita ini harus sudah terhubung dulu dengan Wi-Fi Indihome yang ingin kita ubah passwordnya. Jadi di sini, kita tidak bisa menggunakan Wi-Fi yang lain untuk mengubah password Wi-Fi Indihome ini. Nah setelah kita sudah terhubung dengan Wi-Fi Indihome yang ingin kita ubah passwordnya, langkah selanjutnya yaitu kita buka saja browser Chrome-nya. Nah setelah browser Chrome-nya sudah terbuka seperti ini, langkah selanjutnya yaitu kita ketikan saja alamat web IP yang 192.168.1.1 ini di kolom pencarian browser Chrome yang ada di atas ini. Jadi di sini, kita jangan ketikan alamat web IP ini di kolom penelusuran browser Chrome yang ada di bawah ini. Karena jika kita ketikan alamat web IP ini di kolom penelusuran browser Chrome yang ada di bawah ini, maka nanti kita bisa diarahkan ke alamat web lain yang gak jelas tujuannya kemana. Jadi di sini, kita harus mengetikan alamat web IP ini di kolom penelusuran browser Chrome yang ada di bagian atas ini. Selain itu, kita juga harus mengetikan alamat web IP ini secara manual, dan jangan kita pilih alamat web IP yang muncul secara otomatis di bagian bawah ini. Oke setelah kita ketikan alamat web IP-nya secara manual, langkah selanjutnya tinggal kita enter. Nah setelah terbuka seperti ini, langkah selanjutnya yaitu tinggal kita masukkan saja username dan password yang ada di belakang modem Wi-Fi Indihome tadi. Oke setelah kita masukkan username dan juga password-nya seperti ini, langkah selanjutnya tinggal kita pilih yang login. Nah setelah kita pilih yang login dan kita dibawa ke tampilan yang seperti ini, langkah selanjutnya kita pilih saja menu network yang ada di bagian atas ini. Oke setelah kita pilih menu network, langkah selanjutnya yaitu kita pilih menu advanced yang ada di sebelah kiri ini. Oke setelah kita pilih yang menu advanced, maka di sini langsung muncul nama Wi-Fi Indihome kita dan juga password-nya. Jadi untuk yang bagian tengah ini adalah nama Wi-Fi Indihome kita. Kemudian untuk bagian yang paling bawah ini adalah password atau kata sandi Wi-Fi Indihome kita saat ini. Jadi jika kita ingin mengubah password Wi-Fi Indihome kita, kita tinggal ganti saja password atau kata sandinya di sini. Nah setelah nanti sudah kita ganti password atau kata sandinya, langkah selanjutnya tinggal kita pilih saja yang apply. Oke setelah nanti kita pilih yang apply, maka password atau kata sandi Wi-Fi Indihome kita akan diganti dengan password atau kata sandi yang baru. Oke kiranya cukup sampai di sini video dari saya semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini selamat mencoba dan semoga kalian berhasil.